Musim hujan yang setiap harinya nyaris menggoyir wilayah Kabupaten Majelengka, Kodim 0617 Majelengka dan dinas terkait menggalakan siaga bencana. Dua wilayah di Kabupaten Majelengka, Rawan Longsor. Di antaranya Lemah Sugi dan Cikijing. Selain daerah Rawan Longsor, Kabupaten ini juga rawan banjir yang setiap saat perlu diwaspadai. Satuan Tugas Bencana dan Dinas Kesehatan Kabupaten Majelengka dalam mewaspadai gejala alami yang terjadi pada musim penghujan terus menggalakan simulasi penanganan bencana pada tiap-tiap puskesmas yang tersebar di 26 kecamatan. Dengan melibatkan kader posyandu yang tersebar di wilayahnya, salah satu puskesmas di Kabupaten Majelengka, yaitu puskesmas Huaringin kecamatan Palasa, menggalang donor darah bagi korban yang membutuhkan darah, serta penyuluhan-penyuluhan dan cara penanganan korban bencana. Langkah ini dimaksudkan sebagai antisipasi pihak terkait jika terjadi bencana, baik bencana alam tanah longsor dan banjir yang sewaktu-waktu menimpa wilayahnya dapat diminimalisir sendiri mungkin. Masyarakat sudah paham, jadi terbiasa, jadi ketika ada kejadian gawat darurat tidak berakhir pada kematian, tapi akan menjadi malah pertolongan pertama yang tepat, sehingga angka kematian karena kejadian gawat darurat menurun. Apabila terjadi bencana alam, dikaitkan dengan perubahan cuaca saat kita sudah memasuki musim hujan, yang mana ada dua wilayah kecamatan di Majelengka ini yang rawan terjadinya tanah longsor atau pergerakan tanah, yakni wilayah Lemasugih dan Cikicik. Di sini personil sudah selalu kami siapkan, kemudian pelatihan-pelatihan dalam langkah melaksanakan penanggulangan bencana berkoordinasi dengan pihak dari kepolisian dan BPBD juga sudah kita siapkan. Dan intinya ke depan apabila terjadi bencana alam, kita sudah siap. Dari Majelengka, Jawa Barat, Edward Spendie, Triplata TV, Salam Triplata!